Buat yang terbagus, karena ternyata mereka ini rumahnya masih numpang-numpang. Jadi punya kita Mas Bona, walaupun ini rumah anggota, prakteknya nanti yang pakai ya bintang-bintang ini semua. Yakin saya. Penglima Tentara Nasional Indonesia beserta Heti Andika Perkasa melakukan kunjungan kerja di wilayah Tanjung Pinang, Kepulauan Riau untuk meninjau secara langsung pembangunan Markas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I di Tanjung Pinang. Ini luasnya berapa ini Mas? Lantai ini? Ini kan kalau bangunannya 46 x 55. 46 x 55? Luasannya, luas seluruh bangunan ini 46,8 x 55,8. Ini memang furniture-nya begini ya? Memang udah ya? Ya oke. Ini wallpaper semua nih? Wallpaper semua kan? Ini wallpaper nih kalau nggak kuat AC-nya ngelontok Mas, percaya saya. Jadi warna tembok dengan wallpaper mirip ini? Iya kan? Mirip aja. Kami ngajukan juga puskodalnya ini punya, puskodalnya. Tapi, seperti ya, puskodalnya bencana kita ngajukan karena di basement di bawah ini ada ruang khusus untuk puskodal sebenarnya. Tapi masih kosong, nggak ada. Karena taratnya nggak ada? Nggak ada. Al-Satri aja belum ada, bagaimana yang lain? Di markas Kogab Wilhan I, Ketua Umum Dharma Pertiwi juga berkesempatan melihat hasil karya dan UMKM Dharma Pertiwi Kogab Wilhan I berupa berbagai hasil kerajinan tangan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selanjutnya peninjauan berlanjut ke perumahan Prajurit Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 khususnya pembangunan rumah susun yang ditujukan bagi Prajurit Kogap Wilhan 1 Pokoknya kita buat yang terbagus karena ternyata mereka ini rumahnya masih numpang-numpang jadi punya kita Mas Bona walaupun ini rumah anggota prakteknya nanti yang pakai ya bintang-bintang ini semua yakin saya dia ngelembur juga? ngelembur perkiraan selesai kapan? akan kejar Desember Desember mah harus November lah akhir harus lah listrik udah mulai diurus belum? listrik tinggal sambung sekarang kita udah pakai bayar ke PLN kita pakai listrik bayar bulanan token jadi multi guna kita bayar bisa pemakaian daya 13 ribu jadi line nya sudah ada dari PLN? sudah ada air susah gak air? air lagi bore bapak yang satu sudah jalan sebelah kiri jadi kita 2 sumber untuk liftnya berapa personil? kapasitas maksimal? kita ambil yang 1 ton jadi bisa sampai 12-13 orang tapi isi realnya 8 dong ya udah Mas Bona lanjut ya akhir November lah harus dong terima kasih